Intro Halo Otoneters, sebelum Honda CBR250RR dipasarkan, otomotif berkesempatan melihat langsung proses produksinya. Dilakukan di pabrik Astra Honda Motor di Plan 5 Karawang, Jawa Barat. Paling menarik adalah proses pembuatan mesinnya. Setelah proses casting, komponen dirapikan lewat proses machining yang dilakukan secara otomatis menggunakan robot. Tiap harinya, area ini bisa memproduksi 2000 unit komponen mesin. Intro Perakitan mesinnya dilakukan di jalur khusus yang bernama Super Sport Assembling Line. Perakitan mesin dilakukan di dalam ruangan steril agar tidak terkontaminasi debu dan partikel eksternal lainnya. Hal ini dilakukan karena adanya beberapa material khusus yang harus diperlakukan secara ekstra detail. Proses seperti ini juga sudah dilakukan saat Honda memproduksi CBR1000RR. Kemudian, berlanjut ke proses perakitan rangka, diikuti dengan pemasangan mesin, kelistrikan, dan bodi. Intro Dilakukan secara teliti oleh karyawan terbaik yang diseleksi secara khusus. Intro Terima kasih telah menonton! Ketika line produksi ini berjalan, tiap 4 menit, 1 unit CBR250RR selesai diproduksi. Intro Proses pengetesan jadi hal wajib sebelum motor ini siap dipasarkan. Intro Pada kesempatan yang sama, Astra Honda Motor juga melakukan penyerahan secara simbolis untuk CBR250RR kepada 60 konsumen yang terpilih. Mereka juga berkesempatan langsung melihat proses produksi motorsport 250 cc pertama Honda yang diproduksi di Indonesia. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!